Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita masuk di pelajaran ke 17 Yaitu dalil dari as-sunnah Tentang tingkatan agama Islam Di pertemuan yang lalu Kita sudah memahami bahwa Agama Islam memiliki berapa? Tiga tingkatan Pertama apa? Islam Yang kedua iman Yang ketiga adalah ikhsan Dalil-dalil dari Al-Quran Tentang hal itu Sudah kita baca Nah sekarang kita Akan Membaca Dalil dari hadith Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang di Yang di Riwayatkan dari Umar Radhiallahu ta'ala Anhu Yang dikenal dengan sebutan Hadith Jibril Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ya Rasulullah Umar bin Hattab Menceritakan Menceritakan Ketika kami Sedang duduk Bersama Rasulullah S.A.W Tiba-tiba Datang Kepada kami Seorang laki-laki Yang Sangat putih bajunya Sangat hitam Rambutnya Tidak terlihat Pada orang tersebut Bekas-bekas Perjalanan Jauh Tetapi Tidak ada seorang pun Di antara kami Yang mengenal Laki-laki itu Aneh kan ini Ya kalau dia orang jauh Maksudnya apa Penampilannya Kusut kan Karena habis melakukan perjalanan Tapi ini enggak Penampilannya seger Ya Cuman Anehnya Tidak ada seorang Di antara kami Yang Kenal sama orang ini Siapa Sehingga orang itu Duduk Kepada Nabi S.A.W Dia sandarkan Kedua lututnya Kepada kedua lutut Rasul S.A.W Dan dia letakkan Kedua telapak tangannya Di atas kedua Pahanya Kemudian orang itu Mengatakan Ya Muhammad Ahbirni Anil Islam Wai Muhammad Kabarkan kepada aku Tentang Islam Jadi Islam itu apa Gitu loh Maka Rasulullah menjawab Kalau Rasulullah S.A.W Al-Islamu Antasyada' La ilai lallahu Wa anna Muhammad Dan Rasulullah Wa tuqimu Salah Wa tuqtiyazakah Wa tasumah Ramadhan Wa tahujjal bayta Inistatak Ta ilaihi Sabila Islam itu Engkau Bersaksi Bahwa tidak ada Sesembahan yang benar Kecuali Allah Dan Sesungguhnya Muhammad Adalah utusan Allah Engkau menegakkan Salat Engkau Membayar Zakat Engkau Berpuasa Ramadan Dan Engkau Melakukan Haji ke Kaabah Kalau Mampu Kesana Maka orang Teman-teman Sodak Kamu benar Gata Umar Fajib Nalahu Ya Sa'alu Ya Waisar Dikuh Kami heran Tentang orang itu Dia bertanya Tapi kok Membenarkan Jawaban Rasul Jadi Seakan-akan Orang itu Sudah ngerti Nah Ini adalah Tingkatan Islam yang pertama Itu apa Islam Ya Kemudian Orang itu Bertanya lagi Ya Fa'ahbirni Anil iman Kabarkan Kepadaku Tentang iman Berarti apa Ini tingkatan Kedua Dari agama Islam Untuk iman Maka Rasul Menjawab Antu'mina billah Wa malaikatihi Wa kutubihi Warusulihi Wa liyumil akhir Wa tu'mina bilqadari khairihi Wasyarihi Engkau beriman Kepada Allah Dan para malaikatnya Dan kitab-kitabnya Dan para Rasulnya Dan hari Akhir Serta Engkau beriman Terhadap Takdir Yang baik Maupun yang jelek Maka laki-laki itu Mengatakan Sodata Kamu benar Kemudian Laki-laki itu Berkata lagi Fa'ahbirni Anil-ekhsan Kabarkan Kepadaku Tentang Al-ekhsan Maka Rasulullah Jawab Anta'budallah Ka'ana Katarahu Fa'ilam Takuntarahu Fa'inahu Ya Raka Engkau beribadah Kepada Allah Seakan-akan Engkau melihat Allah Maka Jika tidak bisa Seperti itu Maka Sesungguhnya Allah Melihat Kamu Jadi ketika Engkau Tidak bisa Melihat Allah Sesungguhnya Allah Melihat Kamu Jadi ini Eksan adalah Tingkatan ketiga Dari agama Islam Ya Kemudian Orang itu Bertanya lagi Fa'ahbirni Anissa'ah Kabarkan Kepadaku Tentang hari Kiamat Kapan Terjadinya Maka Rasul Berjawab Malmas Ulu Anha Bi'a Lama Minasail Orang yang Ditanya Tidak lebih Ngerti Daripada Yang bertanya Artinya Aku dan Kamu Sama-sama Tidak Ngerti Tentang hari Kiamat Maka Jangan Percaya Kalau ada Orang Mengatakan Kiamat Akan Terjadi Tanggal Sekian Bulan Sekian Tahun Sekian Itu Bohong Rasul Loh aja Tidak Ngerti Maka Orang itu Pun Berkata Fa'ahbirni An Amar Rotiha Kalau Begitu Engkau Kabarkan Tentang Tanda Tandanya Tanda Tanda Yang Menunjukkan Dekatnya Terjadi Ada Budak Perempuan Melahirkan Tuhannya Engkau Lihat Orang-orang Yang Telanjang Kaki Tidak Berpakaian Miskin Penggembala Kambing Mereka Berlomba Saling Memanjangkan Bangunannya Itu Di antara Tanda Hari Kiamat Cuman Talakau Dan orang Itu Pun Pergi Aku Terdiam Sejenak Kemudian Tiba-tiba Rasulullah Berkata Ya Umar Wai Umar Atadri Manis Taukah Kamu Siapa Orang Yang Bertanya Tadi Aku Jawab Allah Allah Yang Lebih Tahu Jadi Kalau Kita Ditanya Sesuatu Dan Kita Tidak Tahu Kita Jawab Allah Yang Tahu Atau Kita Katakan Saya Tidak Tahu Maka Rasulullah Menjelaskan Faina Jibril Sesungguhnya Laki-laki Yang Bertanya Kepadaku Tadi Tentang Islam Tentang Iman Tentang Islam Itu Adalah Jibril Malaikat Jibril Atakum Dia Datang Kepada Kalian Ya Untuk Mengajarkan Kepada Kalian Tentang Agama Kalian Maka Anak-anakku Yang Dimulihakan Dari Allah Ta'ala Berdasarkan Hadis Ini Kita Tahu Itu Terdiri Dari Tiga Tingkatan Islam Iman Dan Ehsan Ya Karena Rasulullah Mengatakan Jibril Datang Mengajarkan Kepada Kalian Tentang Agama Kalian Sedangkan Yang Ditanyakan Oleh Jibril Kepada Rasul Itu Tiga Kabarkan Kepadaku Tentang Islam Kabarkan Kepadaku Tentang Iman Kabarkan Kepadaku Tentang Ehsan Ya Maka Dengan Demikian Sangat Jelas Bahwa Hadis Jibril Ini Menunjukkan Tentang Tingkatan Agama Islam Yaitu Ada Tiga Demikian Mudah-mudahan Bisa Difahami Subhanakallahumma Wabihamdika Asyudu'allah Ila'ilam Tastagfiruka Wa atubu'ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabihamdika Assalamualaikum